Perlu dipahami dalam hal budidaya tanaman cabai, kita harus rutin kemudian sering kontrol tanamannya, apa saja yang diperlukan oleh tanaman tersebut. Masalah pupuk, hampir semua pupuk itu kandungannya sama, tergantung bagaimana petaninya. Untuk memperhatikan apakah tanaman cabai ini kekurangan kalsium ataupun nitrogen dan juga kekurangan unsur-unsur yang lainnya. Maka dari itu, dalam video saya kali ini saya ingin berbagi pengalaman masalah perawatan tanaman cabai di fase vegetatif dan juga fase generatif. Mudah-mudahan video-video yang saya bagikan bermanfaat, karena selama ini banyak sekali petani yang belum paham bahwa pemakaian pupuk yang mahal sudah tentu membuat tanaman cabai itu subur. Sebenarnya itu adalah kesalahan yang sangat besar, karena bagi kami sendiri perawatan tanaman cabai yang terpenting adalah paham dan tahu apa saja yang diperlukan oleh tanaman cabai tersebut. Silahkan like, komen, subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat dan insya Allah bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim Terima kasih telah menonton! 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 Sebelum dilakukan pindah tanam yang harus dipahami adalah membuat rumah untuk tanaman cabe yang kita budidayakan. Rumah untuk tanaman cabai yaitu adalah bedengan ataupun lahan yang kita proses sebaik mungkin Biasanya saya menggunakan asam humat power soil kemudian saya tambahkan si karbon dan juga kalha Tapi bisa juga teman-teman menggunakan asam humat power soil kemudian kalsium Kalsium bebas menggunakan merek apa saja boleh Kemudian tambahkan trigo derma hayati bisa menggunakan anfus Bisa juga menggunakan merek-merek dagang yang lain Tapi untuk kali ini saya menggunakan merek dagang simbios Dalam hal lebih daya tanaman cabai itu yang sudah disiapkan Kemudian untuk pupuk dasarnya saya hanya menggunakan sp36 Kemudian saya tambahkan pupuk seta itu sudah cukup bagi kami Jika ada kapur dolomit silahkan ditambahkan Jika proses lahan sudah selesai kapur dolomit ditaburkan kemudian pupuk dasar ditaburkan Usahakan tunggu satu sampai dua minggu Jangan ditutup menggunakan plastik musa Setelah dua minggu usahakan bentuklah bedengan itu sebaik mungkin Setelah itu tunggu lagi sampai ada hujan Tujuannya apa? Agar tanah itu bisa lebih padat Nanti jika sudah ditutup menggunakan plastik musa Jika plastik musa sudah dilubangi Ada hujan biasanya sudah tidak terjadi penurunan untuk tanah tersebut Kemudian sebelum melakukan pindah tanam Yang harus kita lakukan yang pertama adalah Pemberian asam humat power soil Kemudian bisa ditambahkan kalsium Biasanya saya menggunakan kalha, asam humat dan juga saya tambahkan si karbon berhubung Si karbon habis, kalha-nya habis Saya menggunakan asam humat saja Kemudian nutrisinya saya ganti Nutrisi balik kals teman-teman Itu bisa diganti nutrisi manuhara Kemudian saya tambahkan simbios Ini juga baru saya coba mudah-mudahan hasilnya bagus Kemudian setelah itu Lubangi plastik musa semua Kemudian setelah itu baru dikocor dengan tiga bahan tersebut Yaitu asam humat power soil Kemudian kalsium dan juga simbios Tunggu dua hari baru dilakukan pindah tanam Setelah lahan sudah dikocor Menggunakan tiga bahan tadi Bisa menggunakan kalha, asam humat, si karbon Dan juga bisa ditambahkan anfus Sekarang yang harus dilakukan adalah pindah tanam Usahakan jika mau pindah tanam itu Pipit sudah memasuki daun ke-6 Minimal daun ke-6 sampai daun ke-9 Ini sudah memasuki daun yang ke-8 Kenapa saya selalu menghancurkan minimal daun ke-7 sampai daun ke-8 Untuk meminimalisir Agar pipit yang kita pindah tanamkan itu tidak terjadi stres Dan mudah stres karena perakaran sudah semakin banyak Kemudian media tanam yang ada di potre sudah terikat akar semua Kemudian setelah itu baru dilakukan pindah tanam Biasanya di saat usia pipit sudah memasuki daun ke-7 Media tanam itu sudah terikat padat Jadi tidak ada penghancuran di media tanam tersebut setelah dipindah tanam Biasanya tanaman cabai teman-teman semua itu Sehabis pindah tanam kemudian hujannya itu Banyak biasanya akan terjadi kelayuan Usahakan dilubangi dulu lubang tanamnya Tujuannya untuk mempermudah pindah tanam tersebut Pipit yang bagus biasanya ditandai perakaran yang berwarna putih Jika tanaman cabai teman-teman semua itu Pipitnya akarnya sudah mulai coklat Usahakan sebelum pindah tanam Kocor menggunakan fungisida ataupun insektisida yang bersifat sistemik Tujuannya agar pipit yang kita pindah tanamkan tadi Sudah terobati dengan fungisida dan insektisida yang sudah kita kocorkan sebelumnya Ini kondisi pipitnya teman-teman Batangnya sudah kuat Kemudian insya Allah bisa meminimalisir tingkat kelayuan tanaman cabai Ataupun pipit cabai tersebut Nanti setelah dilakukan pindah tanam ini Usahakan setiap harinya dikontrol apakah tanaman cabai itu di siang hari Masih ada yang layu ataupun tidak Jika sudah memasuki usia 5 hari, 6 hari, 7 hari Masih ada yang layu Usahakan tanaman yang masih layu itu jangan dilakukan pemupukan Tujuannya apa? Jika tanaman yang masih layu dilakukan pemupukan menggunakan bubuk kimia Sudah tentu pasti akan memancang munculnya patogen ataupun jamur Oleh sebab itu Maka saya selalu mengajak teman-teman semua selalu selektif dan selalu konsisten Untuk melakukan perawatan tanaman cabai apa yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan jika budi daya tanaman cabai Dan untuk pemupukan tanaman cabai setiap varitas apapun juga Saya itu selalu memupuknya di usia 6 hari setelah pindah tanam Pupuk yang saya pergunakan mulai pengocoran dan juga penyeprayan itu sampai usia 40 hari setelah pindah tanam Pupuk yang saya pergunakan di usia 6 hari setelah pindah tanam 14 hari setelah pindah tanam 21 hari setelah pindah tanam Kemudian 28 hari setelah pindah tanam 35 hari setelah pindah tanam Dan juga 42 hari setelah pindah tanam Yang pertama adalah ultradap Kemudian yang kedua adalah mordenvol Yang ketiga adalah asam amino Yang keempat adalah asam humat Kemudian setelah saya lakukan pemupukan dari usia 6 hari itu Sorenya langsung saya spray menggunakan mordenvol Kemudian asam amino ultradap Untuk asam humatnya ini hanya untuk pengocoran teman-teman Jadi sampai usia 42 hari setelah pindah tanam Bagi melakukan pengocoran Sorenya dilakukan penyeprayan Tapi harus ditambahkan insektisidanya Kemudian setelah memasuki usia 42 hari Biasanya baru saya masukkan pupuk NPK 16-16 Biasa dan kemudian setelah saya melakukan pengecoran biasanya saya langsung melakukan penyeprahannya biasanya jam 8 saya melakukan pengecoran jam 9 saya melakukan penyeprahannya jadi seperti itu interval penyeprahan 7 hari sekali interval pengecoran 7 hari sekali dosisnya disesuaikan saja pertama adalah ultradar yang kedua insektrisida abrasai yang ketiga asap amino yang keempat adalah more than full dosisnya disesuaikan saja sesuai yang ada di kemasan 1 hari spray 1 hari kocor 1 hari kocor 1 hari spray itu sampai usia 42 hari setelah pindah tanam saya masih menggunakan ketiga ataupun keempat bahan ini dan nanti bisa sehabis usia 42 hari biasanya baru saya kocor menggunakan pupuk NPK 1616 hanya saya tambahkan NPK 1616 ultradar masih kemudian asam amino more than fullnya juga masih selamat menikmati itu teman-teman pupuk yang saya pergunakan di fase vegetatifnya di saat tanaman cabai sudah memasuki fase generatif biasanya interval pembukan itu saya lakukan 10 hari sekali pupuk yang saya pergunakan untuk pengocorannya adalah NPK 1616 kemudian saya tambahkan MKP ini teman-teman pupuk yang saya pergunakan yang pertama adalah NPK 1616 ini di fase generatif karena pupuknya terlambat ini pengirimannya kemudian yang kedua adalah MKP merk Paktami yang ketiga adalah asam humat power soil ini yang selalu saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai ini pun juga sisa kemarin di lahan baru jadi ini saya pergunakan dosisnya ini saya langsung mengaduk 5 jiligen teman-teman 5 jiligen itu 100 liter air dan ini ada 5 gayung nanti saya bagi menjadi 5 jiligen untuk dosisnya asam humat power soilnya saya menggunakan 10 sendok untuk 100 liter air MKP-nya saya menggunakan 10 sendok untuk 5 liter untuk 100 liter air ataupun 5 jiligen jadi MKP-nya ini saya menggunakan 10 sendok untuk 100 liter air kemudian NPK 1616 saya menggunakan 1 bilo untuk 100 liter air jadi 200 gram untuk 20 liter airnya kemudian ini sudah saya aduk karena tadi sambil momong teman-teman ini sudah saya aduk ini punnya saya pergunanya ini ini untuk pembuka tanaman cabai langgang 58 dan juga tanaman cabai abayomi ini kandungannya juga sudah sering saya jelaskan setiap harinya teman-teman sudah paham tentunya MKP juga sudah sering saya jelaskan apalagi NPK 1616 ini pun juga tidak ketinggalan untuk perawatan tanaman cabai kami biasanya menggunakan ZA tapi karena ini hujan setiap hari di tempat kami baru 2 hari ini kalau tidak salah ini hujan terus dan kemarin sangat banyak sekali sampai genangan air pun juga tidak bisa mengalir jadi di fase generatif pengocorannya itu 10 hari sekali untuk penyepraannya jika musim penghujan 5 hari sekali jika musim kemarau 10 hari sekali untuk pengocorannya biasanya saya menggunakan kalinet kemudian saya tambahkan kalsium dan juga insektisida dan fungisidanya untuk penyepraannya intervalnya jika tidak musim hujan 10 hari sekali jika musim hujan 5 hari sekali yaitu asam amino yang kedua kalinet yang keempat adalah Vitarod SL dan yang kelima adalah cover WP ada juga kurakron insektisida biasanya saya menggunakan avacel kurakron ini untuk mengantisipasi serangan alat 2 avacelnya biasanya untuk mengendalikan penyakit trip dan juga tunggu jadi ini saya pergunakan fungisidanya saya hanya menggunakan Bion M kemudian fungisida sistemik saya hanya menggunakan tandem teman-teman jadi intervalnya 5 hari sekali sampai 10 hari sekali dengan cara di rolling fungisida dan insektisida karena saya tidak pernah mix fungisida dan juga insektisida oke teman-teman silahkan ditonton videonya mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua mohon maaf jika ada salah-salah kata karena saya pun juga masih tahap pembelajaran selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman mungkin ini tutorial video saya kali ini mohon maaf jika banyak kekurangannya karena saya pun juga masih tahap pembelajaran kami bukan ahlinya bukan masternya apapun yang kami bagikan adalah sebagian dari aktivitas kami di kebun karena kami bertani dari sekedar hobi kemudian memanfaatkan lahan-lahan kebun yang ada di sekeliling rumah saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses buat anda salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati